Pagi hari di Pool ALS Yogyakarta ya Bersama Pak Kardi Oh lah depan Pak berarti Pak Untuk kaca dari WIS ALS 378 sudah dikondisikan Tapi kok sini? Belum Pak? Belum Tapi ini galemnya udah kuat Dari galem? Ini pukul? Iya ya? Dari galem? Ini berarti udah gak okelak-kelak gitu? Nggak Kayaknya sudah aman Jadi kemarin cuma keliru nyilernya ya Pak? Nggak keliru nyilernya ya Pak? Nggak keliru nyilernya ya Pak Ini sekabes satu galemnya Pak lah ini gak di sekalian Pak ini Pak? Nggak di sekalian Oh gitu Tulang Rizal udah tau? Tak cepat dari dalam Baru dicuci oleh Pak Polidi Sudah kuat Tinggal nambah sealer ya ini nantinya Sudah dikuatin Pak Kardi Sudah gak oplak-oplak Pak Polidi? Sudah kuat Kacanya Tulang pada kemana ini? Tadi malam pada keluar kemana? Pada kemana? Tulang Tulang Pada kemana tadi malam? kemarin diajak enggak mau kemana bang perinan kemana dimana makanan kas medan kanan kas medan di Jalan Anak mantap paten ya kemarin tulang rejal diajak keluar enggak mau kemarin siang kita ajak yuk kita keluar siapa tulang ketua satu anak ketua satu eh ketua satu ini ini kalau di Medan Bang Rudini ya saya ikbal ini kalau Pak Sondang ini untuk hari ini yang akan tiba bis ALS Nopin 234 ya tapi untuk ALS Nopin 234 masih dalam perjalanan menuju ke kota Yogyakarta dan nampak di depan saya bis ALS Nopin 378 dengan jinjut tulang Rizal Sinaga akan diberangkatkan menuju kota Medan hari ini pukul 11 siang tadi malam kru atau anggota dari ALS Nopin 378 tadi malam round-round bersama Pak Pendisi Hombing ya dan kemarin siang sebenarnya si tulang Rizal juga saya ajak round-round cuma kemarin belum siap dan saya juga sorenya ada pekerjaan untuk mempersiapkan trip hari ini ya masih dikondisikan oleh Pak Punidi saya ikhbal berangkat dari Surabaya jam berapa? 9 Eka? enggak Mira? enggak Sos enggak? Sos kalau malam itu pokoknya ada tabitnya oleh bahasa orang Surabaya oh 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 entah anting kok ya entah anting tapi masuk tau enggak ya kalau yang Mira itu tetap lintas bawah dari Surabaya jam berapa? jam 9 9 sampai sini 3 jam berapa? cuma 6 jam ya cepat ya setengah 4 setengah 4 kadang-kadang kita ikut Eka Sugeng Rahayu itu paling sejarah kalau sekarang yang mencoba sepi sepi mending lewat bawah dapat sewa ya lewat bawah apalagi kalau malam malam ini baik yang eksekutif atau punya ekonomi sama lah selisihnya kadang-kadang jemputan yang ekonomi iya 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 sama sih kalau orang sini bilang kok enggak ikut peluru malam Sugeng Rahayu sumber selamat enggak tahu sumber selamat itu peluru malam 11.15 lalu kemalem di terminal aja udah jam 7 terus ketemu kawan lama ngobrol-ngobrol tapi ini Cak Iqbal udah enggak buru-buru pulang kan karena anak sudah sehat kan tapi ya masih manja lah kalau enggak dipales ya namanya anak Cak Iqbal anak itu kalau sama orang itu apalagi tinggal single ya anak gadis ini mau diusir atau gimana ini diusir ini diusir ini oke Cak Iqbal istirahat dulu ya Cak Iqbal ya berarti hari ini pulang cepat nanti hari ini iyalah tapi nanti saya tetap pulang ke jatim ya tapi kalau enggak sore ya nanti malam pokoknya saya santai-santai aja dulu lah pokoknya yang penting besok pagi saya harus sampai di Lamongan iya harus sampai di Lamongan besok hari lamang ya enggak minggu minggu cuma satu malam cuma jemput aja kebetulan kan ini ada keluarga yang punya hajat jadi harus jemput ibu saya sama ayah saya nanti terus adik saya paling akan nyusul tiga hari empat hari kemudian lah paling lah kan kepake Cak Iqbal kepake ya iya sama kepake lagian sekalian lagian kan sekalian tengok keluarga karena sudah sekitar lima bulan saya enggak pulang terakhir saya pulang itu bulan apa ya itu ya enggak sebelum puasa sebelum puasa saya pulang sampai sekarang belum pulang lagi ya walaupun sering jumpa sama ibu sama ayah saya tapi kan juga disana ada keluarga kan juga ada ponaan juga ya ada budi saya juga disana tentunya info dari keluarga saya terupdate supaya silaturahmi tetap terjaga Cak Iqbal ini tulang ini nanti aja lah nampak gagah ya ALS 378 lejokong mana ini kok belum nampak ini ya tadi malam kemana bang raun kemana tadi malam pulang jam berapa jam 9 oke ya teman-teman ya tetap semangat jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman Horash selamat menikmati